Bisnis matching atau temu bisnis antara Kadin Kalsal dan Kadin Jawa Tengah yang berlangsung selama dua hari berbuah investasi. Kadin Jawa Tengah siap berinvestasi pada sektor perikanan di Banua, pasalnya 90% ikan beku yang mengisi pelabuhan peelangan ikan banjar raya disuplai dari nelayan Jawa Tengah. Pengusaha Jawa Tengah pun bakal berinvestasi dalam bentuk cold storage, mengingat suplai es untuk di PPI banjar raya sangat minim. Hal itu diungkap saat talkshow bisnis matching yang digelar kamis pagi. Bukan hanya berinvestasi pada sektor perikanan, pengusaha yang tergabung di Kadin Jateng juga bakal berinvestasi di bidang peternakan yaitu teknologi ayam bertelur. Saya melihat ini dengan kayu bersambut artinya memang banyak potensi-potensi yang bisa digali dari Kalimantan Selatan maupun juga hal-hal yang baru yang mungkin belum ada di Kalimantan Selatan yang ada di Jawa Tengah. Tapi akhirnya ada pertukaran informasi, ada pertukaran potensi yang memungkinkan untuk kita melakukan perdagangan dan ada beberapa teknologi yang mungkin yang pernah dilakukan di Jawa Tengah bisa dilakukan di Kalimantan Selatan. Sehingga tadi seperti yang saya sampaikan bahwa Kadin sebagai rumah para pengusaha sangatlah bermanfaat bagi para anggota yang dimana anggota mempunyai potensi network percaringan sehingga dengan adanya pertemuan ini para pelaku usaha bisa saling bertukar informasi dan bisa mengambil kesempatan yang ada. Kemarin juga kita dari kunjungan di tempat kelelangan ikan Banjaraya mereka berniat berinvestasi cold storage di sana dan juga pabrik es dalam rangka mensupport kegiatan para nelayan Kalimantan Selatan khususnya memasukkan ikannya di daerah Banjarmasin perairan muara Banjaraya supaya bisa mendapatkan suplai es yang baik karena selama ini terdengar dari Pak Kadis Perikanan Kelautan bahwa suplai es ini sangat kurang jadi kita bergembira dengan hal ini dan juga ada satu kemarin juga tentang investasi di ayam petelur dengan metode teknologi modern sehingga meminimalkan daripada kebutuhan manusianya tapi memaksimalkan potensi masineri untuk produksi ayam petelur antusias ya dari Kadin Jateng karena kebanyakan hasil-hasil laut kita terus beras kita itu kebanyakan dari Jateng jadi kenapa saya berpikir bahwa jalinan antara bisnis matching antara kalser janet itu sangat bermanfaat sekali bagi pedagang-pedagang kita supaya disitu ada nilai satu kepercayaan pertama kami apresiasi terhadap adanya bisnis matching antara Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan ya tentu ke depan kami selalu JPMD, Kabupaten Kalimantan Selatan beserta eksekutif akan menyiapkan segala sesuatu agar mereka bisa dengan mudah melakukan investasi di Kalimantan Selatan Dalam talk show, bisnis matching bertemakan inklusif kolaboratif ini juga dibahas mengenai upaya masing-masing daerah dalam peningkatan kompetisi dan kapasitas UMKM agar sama-sama menguntungkan kedua belah pihak Kegiatan dirangkai dengan MOU antara Kadin Kalsal dan Kadin Jateng dalam rangka menubuhkan dan memajukan perekonomian di Indonesia EBDR Lianti Duta TV Bancar Masim